Karena nama anaknya cukup panjang, nama kan adalah doa Namanya adalah Raja Sabda Saka Putra Firmanjah Alhamdulillah kita bisa cukup panjang banget namanya Ini arti namanya adalah pemimpin yang murah hati Itu artinya Gitu katanya Artinya kan sepanjang namanya ya Artinya cuma segitu aja Ternyata kan itu adalah ada doa kan Pasti Firmanjah nama dari suaminya Dan pasti dia membawa kebahagiaan Bagi keluarga kecil ini Dan juga buat kita semua, kita paling serang loh berita-berita seperti ini Benar kita juga ikut seneng yang pasti Karena kemarin kan ini ketika kehamilannya lepas dari tanggalnya ya Dari overdue ya Dari tanggal yang telah ditentukan Sampai akhirnya menjalani proses sesar untuk kelahirannya Oke apapun itu yang penting anak dan ibu sehat selamat Dan kita sekarang akan mengintip seperti apa kebahagiaan mereka Ini dia liputannya Setelah cukup lama menanti Basis geruben kotak swasti Sabdas tantri atau yang akrabis apa cua Akhirnya resmi menjadi seorang ibu Usai dirinya melahirkan seorang bayi laki-laki pada kamis 25 Agustus lalu Melalui proses persalinan sesar Melihat anak pertamanya lahir ke dunia dengan selamat dan sehat Kebahagiaan pun langsung menyelimuti keluarga cua dan suami tercinta Untuk itu usai menjalani baterai selama dua hari Kemarin cua pun menyempatkan diri untuk berbagi kebahagiaannya dengan pemirsa insert Alhamdulillah ini putra pertama kami lahir hari kamis tanggal 25 Agustus 2016 jam 642 ya Waktu lahir panjangnya 51 Beratnya 3,4 34,6 Ya apa namanya udah di check up kandungan waktu itu Kan udah ditunggu kok udah 41 minggu Belum ada kontraksi Belum ada tanda-tanda cinta nih dari si baby Terus di check up ternyata memang Dia lengkar kepalanya tuh Besar ukurannya tuh 9,6 Hampir 10 kan Sedangkan normalnya kalau kata dokter tuh 9 cm ya Terus habis itu ketubannya juga tinggal dikit Jadi ya kita tidak mau ambil resiko ada apa-apa kan Dan pas operasi sesar juga ternyata dokter bilang Wah alhamdulillah bu untung langsung ditinang soalnya ketubannya udah mulai hijau Sehat sih alhamdulillah tuh gak kuning gak apa gitu Momen kelahiran anak pertamanya ini memang bukan hanya memberikan perasaan haru dan bahagia bagi cua Melainkan juga perasaan takjub dan kagum kepada suami tercinta Yang telah dengan sangat berani mendampingi dirinya selama menjalani operasi sesar Ragu-ragu bukan rapat gimana cuman ragu-ragu Karena pertama kalinya mbak panik melihat operasi Tapi ya istri sendiri mau gak mau harus Pernah pertama dari awal sampai terakhir Terus kan saya kan cuma dibius sampai bawah aja kan dari pinggang ke bawah kan Dan itu dokternya bilang Pak ayo kita mau angkat bayinya mau ikutan gak Dia bilang mau yaudah Jadi pas posisi dokter yang angkat saya di depan ini lagi diangkat gitu Jadi bener-bener saya lihat isi perut sama babynya yang pasti keluar Ada luar gak sih? Enggak sih alhamdulillah gak ada lemes atau gimana Cuman pas ngajarinnya gemeteran? Iya pas ngajarinin doang saya gemeteran Karena masih gak nyangka masih kayak wah udah sekarang udah harus lebih ini lagi udah jadi bapak Jadi kayak masih gak nyangka udah lahir di samping harus ngajarinin gitu Sempat merasa khawatir akan kondisi kesehatan babynya Lantaran kandungannya tidak mengalami kontrak sehingga mencapai minggu ke 41 Kini Chua dan Firman memang telah merasa sangat lega dan bahagia Putra pertama mereka telah lahir dengan sehat Dan sebagai ungkapan rasa syukur Keduanya pun menyematkan serangkai nama yang syarat akan makna dan doa kepada jagoan ciriknya tersebut Namanya Raja Sabdas Saka Putra Firman Syah Artinya ya nama kan doa ya Ya Raja kan pemimpin Saka kan artinya murah hati, dermawan Dan Putra Firman Syah ya anaknya Pak Firman Syah ya Ya sekolah Sabdas dari keluarga saya Jadi maksudnya kita pengennya ya Biar dia menjadi pemimpin Tapi mempunyai hati yang Buat Punya hati yang dermawan Terus murah hati gitu Amin Menjadi orang tua untuk pertama kalinya memang bukan hal yang terbilang mudah Lantaran memerlukan proses adaptasi yang cukup memakan waktu dan tentunya sangat merepotkan Meski begitu sepulangnya dari rumah sakit nanti Chua dan Firman rupanya mengaku tak berencana untuk menggunakan jasa babysitter Melainkan akan belajar mengurus buah hati mereka dari keluarga serta para sahabat Ya dibantuin sama mama kita Ya sama Sama mama-amanya Mama-amanya Raja nih Mama-amanya Uti-nya Mama Uti Tantunya ya keluarga Ayo Bapaknya Kalau soalnya sih pasti Anak yang berbakti sama orang tua Doa yang terbaik juga Buat anak sendiri Iya dan juga Terima kasih juga loh Buat doa-doanya Dari semuanya Karena doa itu kan adalah Apa namanya Penghubung Penghubung Buat anugerah Buat dia Berkah buat dia kan Jadi banyak yang doain Insya Allah juga banyak berkahnya juga buat dia gitu Terima kasih doanya Kagum kepada suami tercinta Yang telah dengan sangat berani mendampingi dirinya Selama menjalani operasi Cesar Ragu-ragu Bukan takut gimana Cuman ragu-ragu Karena pertama kalinya mbak Panik melihat operasi Tapi Nya istri sendiri Mau gak mau Harus Paya anak pertama Menemuin dari awal sampai terakhir Terus kan Saya kan cuma dibius Sampai bawah aja kan Dari pinggang ke bawah kan Dan itu Dokternya bilang Pak ayo kita mau angkat bayinya Mau ikutan gak Gitu Saya bilang mau Ya udah Jadi ikut Jadi pas posisi dokter yang angkat Saya di depan ini lagi Diangkat gitu Jadi bener-bener saya melihat Isi perut sama Babynya yang pasti keluar Aduh luar Enggak sih Alhamdulillah gak ada lemes atau gimana Mungkin anak sendiri Pas ngajarinnya gemeteran Iya pas ngajarin doang saya gemeteran Karena masih gak nyangka Masih kayak Wah Sudah sekarang Harus lebih Ini lagi Sudah jadi bapak Jadi kayak Masih gak nyangka Sudah lahir di samping Harus ngajarin Sempat merasa khawatir Akan kondisi kesehatan babynya Lantaran kandungannya Tidak mengalami kontrak Sehingga mencapai minggu Ke 41 Kini Chua dan Firman Memang telah merasa Sangat lega dan bahagia Putra pertama mereka Telah lahir dengan sehat Dan sebagai ungkapan rasa syukur Keduanya pun menyematkan Serangkai nama Yang syarat akan Magna dan doa Kepada jagoan ciriknya tersebut Namanya Raja Sabda Saka Putra Firman Syah Artinya Ya nama kan doa ya Ya Raja kan pemimpin Saka kan artinya Murah hati Dermawan Dan Putra Firman Syah Ya anaknya Pak Firman Syah ya Ya Kalau Sabda Dari keluarga saya Jadi Maksudnya Kita pengennya Ya Biar dia menjadi pemimpin Tapi mempunyai hati yang Buat Punya hati yang Dermawan Terus Murah hati Gitu Menjadi orang tua untuk pertama kalinya Memang bukan hal yang terbilang mudah Lantaran memerlukan proses adaptasi Yang cukup memakan waktu Dan tentunya sangat merepotkan Meski begitu Sepulangnya dari rumah sakit nanti Cua dan Firman rupanya mengaku Tak berencana untuk menggunakan jasa babysitter Melainkan akan belajar mengurus buah hati mereka Dari keluarga Serta para sahabat Ya dibantuin sama mama-mama kita Ya sama Mama-amanya Mama-amanya raja nih Mama-amanya utinya Mama uti Tantanya ya keluarga Ayo bapaknya Kalau soalnya sih pasti Anak yang berbakti sama orang tua Doa yang terbaik lah Buat anak-anak sendiri Ya yang juga Terima kasih juga loh Buat doa-doanya Dari semuanya Karena doa itu kan adalah Apa namanya Penghubung Penghubung Buat anugerah Buat dia Berkah buat dia Jadi banyak doa-doain Insya Allah juga banyak berkahnya Juga buat dia Gitu Terima kasih doanya Cakep banget sih babynya Sama kayak baby kamu Baby denger juga cakep ganteng Semua baby tuh lucu-lucu Ganteng-ganteng Tapi ini sepertinya Kalau dilihat ya profilnya Hidunya mirip bapaknya Kayaknya ya Auranya juga Aduh lucu banget baby Kelihatan ya Pak Mirsa Ini juga kalau bisa kita lihat Cua ini Selepas melahirkan Malah lebih cantik kelihatannya Biasanya kalau kayak gitu Medhi langsung bertanya Apakah rencana mau punya anak lagi Soalnya kayaknya Bakatnya bagus nih ya Kalau hamil ya Baru juga satu hari Masa bikin tanya Punya anak lagi ya Ben